Intro Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Flint Son of Grimson dan terakhir adalah kita sudah dapet orbs yang ketiga untuk nyembuhin atau recovery si dex ya dan juga ada area baru terbuka yaitu areanya si Scourge yang dulunya itu sebenarnya tempat untuk nyimpen archive sama semacam penelitian gitu tempat penelitian, nah cuman kayaknya sama si Scourge diubah tempatnya jadi tidak baik gitu tujuannya kemarin udah satu area kita lalui oh dua malah, dua dua lupa aku buah nah sekarang kita ke area selanjutnya yaitu Monolith Chambers dan juga kita umurin udah beli upgrade yang kalau gak salah listrik ya ya magic listrik ini nah tetap yuk, let's go kita lanjutin perjalanan kita apakah akan ketemu Z-Lock kita disini let's go, let's go, let's go kita akan berpekal tetap sama recharge api ini ya karena, karena, karena dia bisa itu guys, bisa apa kasih sedikit penerangan uh, pergi dulu nice di atas ada sesuatu BTW di atas ada sesuatu guys ya sudah, aku gak tau itu apa ya tapi kayaknya tadi sempet tersambar petir yang waktu aku nembak goblin yang di bawah terus dia ikut tersambar petir dan ikut ke stun juga dimana aku masih belum tau itu aduh, 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 aduh ini, kogo tuh em, em, em em, em uyang, puyang gak tuh aduh, 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 aduh aduh, 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 dia nyerangnya mepet sekali dengan aku, oke sudah diambil kunci emasnya sekarang aku akan coba ke sebelah kanan guys ada jalan, oh, gak ada ada dua kunci emas berarti yang ini kita buka terlebih dahulu gak ada penerangan sama sekali loh, kaget aku nice ya, harusnya aku healing dulu guys ya sudah lah, gak apa-apa nah, ini aku mau naik gimana caranya, misalkan lewat sini oh, bisa terlalu gelap guys, tidak kelihatan apa-apa ini dia masih kombo tuh waduh, waduh, waduh nice, 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 nice kita kasih kombo dia, selagi masih stun ya sebelah sini gak ada apa-apa nah, ini yang ke bawah ini caranya caranya ke bawah, gimana guys apakah aku bisa bawah sini pakai pedang juga gak bisa ditembus itu ada sesuatu soalnya gimana aku gimana aku bisa ke sana guys aku tembak pun gak bisa ini tembak pun gak bisa ini coba, 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 coba nah, aku pengen eksperimen gak ada jalan gak ada jalan masuknya sama sekali loh apa memang gak bisa masa gak bisa sih terus buat apa ada disitu ya kan nih, nih, tuh oh, serigala ternyata guys yang di atas itu nah, itu dia ternyata bisa kalau dikasih magic api dan dia tetap kena damage gak tau kenapa ya ya, gak kena full seranganku uh, pergi dulu, pergi dulu nice, nice sekali aku mau healing dulu healthku hampir habis sekali lagi deh di depan ada healing soalnya bisa ambil dulu kita masih belum bisa naik jadi kita harus cari sumber sumber apa corruptionnya ini dulu yuk, naik, yuk mari kita lihat disini ada apa guys gak ada apa-apa tuh relik pun gak ada loh sudah, berarti mungkin memang gak ada sini, sini belum, 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 belum kau, belum kau hmm, gak kena harus dari sebelah sini nah lumayan nambah sedikit crimson gems kan guys emang gak bisa ya itu ya atau gimana sih caranya atau aku melewatkan sesuatu guys atau memang belum saatnya si rangkengnya dibuka bisa jadi sih jadi kayak ada waktunya gitu misalnya ya uh, dia mantap oke kayaknya memang ada rangkeng yang ter buka ada yang tertutup beda-beda dia kok ikut sebentar dia bisa peku gak sih bisa peku kok nice 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 kita bisa konggu non-stop pakai kluf atau klaw ntar aku bisa naik situ tapi kok lompat kurang jauh aduh jatuh lagi di atas ada goblin guys lumayan bisa kita kalahin gua dapet crimson james aduh gak bisa ya kurang kurang naik aku guys gak bisa gak bisa aku harus naik mungkin lewat yang kanan ya kita coba pakai yang jalur kanan yup ternyata memang harus lewat aduh enak buk lagi dong aku nah di atas soalnya ada life essence lumayan masih penasaran si Erosia sama si Flynn ini tuh hubungannya tuh sebenarnya pakai kakak adik sih kalau kalau menurutku ya dia sama-sama dari ayah dan ibu yang sama gitu atau mungkin si Flynn ini semacam anak manangkat gitu kali ya gak tau juga sih masih praduga praduga gua aja karena kayaknya mereka tuh relate gitu loh saudara kira-kira kita keluar guys dari gua yang gelap ini nice telat telat harusnya pake duluan baru gua hancurin itu life essence-nya no 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 malah jatuh bentar aku masalahnya gak bisa ke atas guys ini mau gak mau aku harus turun sepertinya oke kita akan coba cek-cek sebelah sini dulu aku selalu ragu-ragu kalau mau lompat takutku tuh kelebihan nice 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 kiri kayaknya udah gak ada lagi jadi aku akan kembali ke kanan aja lanjutkan perjalanan ke kanan ya itu harus butuh kapak dulu oh nyata kena bawahnya ini ke damage guys jadi hati-hati ya kalau mau lompat pastikan gak ketatap ketatap atau apa gak kepentok sama nice nice masih mana-mana-mana-mana-mana let's go oke nice aku harus cari ini Duna ini dia ujungnya dari si apa rantai umumnya ini aduh dia gak kepental ke atas lagi hiling dulu hiling dulu satu lagi deh biar no 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 nah ini bisa deh aku lewat sini malas jadi turun lagi aku sekalian ngisi banyak hal oke lanjutkan perjalanan guys kayaknya aku harus ke atas lagi deh jadi untung aja aku jatuh sih guys karena aku jadi ketemu sama si ujungnya rantai yang barusan itu aku harus ke atas lagi oke oke kita ke kiri dulu harusnya aku bisa ke kiri oke oke ini harus pakai kapak ya nice oke oke kita akan lompat kita akan lompat kita akan lompat kesana waduh aku kesini lagi aku masuk lagi guys sebentar 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 aku hiling dulu aku masuk lagi ya aku kembali enggak nih guys waduh mana dia mana dia mana dia oh di atas oke apakah dia cuma bisa diserang pakai aduh 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 oke dia ke atas lagi nice nggak bisa tembak let's go sedikit lagi nice kayaknya enggak deh kayaknya ini jalan juga jadi kita bisa oh kita nggak bisa kembali sih kita bisa ke kanan kita bisa ke kiri kalau ke kiri kesini kalau ke kanan aku nggak tahu kemana karena menurut petanya tadi juga ada tulisannya multiple exit kan ya jadi ya sudah wits bentar guys ini aku kasih go multi aja biar cepat biar cepat biar cepat oke oke aku akan tarik dulu ini tiba-tiba musuh mendapat musuh sorcerer bebek itu terus ini naiknya gimana lagi aku masa nggak nggak ada tujuannya kesini aneh banget sih oh ternyata aku harus dorong sampai bawah harus sampai jatuh kotaknya ini oke 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 let's go let's go dorong oke udah cukup kayaknya aku akan naik nggak ada fake wall masih ya nggak ada relik alright kita ambil dulu nice bisa kita ambil berarti ya tips juga ya sebelum ambil life essence yang besar pastikan kalau misalnya stok pada life essence-nya itu penuh ya dipakai dulu kalau masih ada sisa nggak apa-apa minimal satu sih karena life essence yang gede itu dapetnya satu ya satu atau lebih satu lebih dikit lah kalau udah di upgrade nggak bisa naik aku naiknya lewat mana nih aku naiknya lewat mana bentar guys aku naik lewat mana nih nah jalan nggak lewat sini ya lewat sini nggak ya kok nggak ya itu juga nggak sih itu buntu jalannya jadi aku mau nggak mau nggak harus harus lewat situ tapi nggak nyampe gas lompatanku hmm oh alah ada ininya loh ada hooknya karena gelap iya aku harus charging ini biar kelihatan guys biar kelihatan ya minimal ada tambah-tambah cahaya sedikit lah nah lu jatuh kan oke 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 ya 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 naik situ ya guys memang gelap jadi aduh 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 memang gelap jadi ya maklumi aja guys layar ku juga gelap soalnya oke kita naik dulu ke coba ke kiri deh karena kita nggak punya kuncinya kan di kanan kalau nggak mau kayaknya harus kesini dulu entah cari kunci kali ya let's go let's go let's go let's go oke harusnya bisa sih harusnya kita bisa ke kanan sekarang nggak kena hooknya oke menurutku game ini cukup detail sih guys cukup detail dan apa interaksinya banyak gitu loh mungkin karena ini ya game ala-ala retro tapi kan dibuat baru ya tahun 2001 ini kalau nggak salah tuh eh 2002-2001 gitu hewat dulu nice jadi apa influence-nya tuh banyak gitu loh nggak kayak bener-bener game retro yang interaksinya dikit tapi ini menurutku keren sih ada upgrade skill-nya juga jadi sebenarnya ini game modern cuma dibikin ala-ala retro aja dan aku suka game kayak gini jadi kalau kalian menemukan banyak playlistku yang style-nya kayak gini di channel ini itu karena saya suka main game seperti ini guys alright silox lab waduh sebentar-bentar aku mau ke sang tia dulu deh mau coba ke loretta dulu ada yang bisa di upgrade nggak dari si flint ini skillnya kita lihat kita lihat ada sih nambah ekstra panjangnya kalau sekarang 5 sekarang kalau nambah 1 jadi 6 kan kalau ini nanti dulu kalau yang bawah apa oh ini bawah kotak tapi on the ground jadi skill bawah kotak-kotak yang disini R2 kotak nggak aku mau nambah yang ini aja nah ini apa ini crimson control blast clean image large and very powerful area oh jadi ketika kita mengaktifkan skill crimsonnya itu nanti ada kayak semacam ledakan yang bisa ngedamage musuhnya juga dan katanya lumayan powerful mungkin bisa kita pakai di suatu tempat gitu ya mungkin musuh ini kita kan akan ngadepin musuh ya eh iya kan aku belum upgrade ya gimana sih wah habis 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 tidak ada lagi gua aja cukup ternyata let's go wah ini nih labnya si zilog ini apakah kita akan ketemu zilog sebentar lagi guys oh buntu tapi oh ini nih ada pintu gelap banget nggak kelihatan aku wow 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 warnanya kok auranya kuning tadi ya apakah dia ada elemen thundernya khusus jenis apa lagi itu wow 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 kita kasih thunder aja sih ini lumayan banget thunder ini bisa nge-stun musuh kayak gini nice wow 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 sini 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 no 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 hi hi dia kena stun juga aku lupa nge-charge aku lupa nge-charge itu lagi let's go hmm keras banget sini musuhnya ya ampun defense apa tuh ada yang mengintai di belakang sana oh oh apakah dia akan mengejar kita ganti api dulu biar biar lebih kelihatan aduh dia pecah guys ada satu yang pecah ini tabungnya apakah tadi yang ngintip-ngintip di belakang itu bisa jadi ya bisa jadi tuh dua pecah oke level yang cukup cepat ini shadow sorcerers ini apa guardian spirit yang terakhir harusnya yang digunakan untuk menyembuhkan dex ya wuh oke disini masih ada multiple exit multiple exit yang bisa kita ekspor sebenernya tapi akan kelamaan kalau on camp ya jadi aku akan selesai nanti aja off camp mungkin wow hijau hijau pake pake api aja pake api waduh wow 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 oke kita nantikan patternnya dulu aduh 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 no 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 oh oke aku iling dulu no 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 wah hampir aja oke gak bisa pake thunder ya harus pake api mungkin kebuk tuh ya kan nice 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 oke aku akan troll tunggu dia keluar lagi tunggu dia keluar lagi waduh hmm tidak kena oh dia tambah mepet lama-lama nice 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 oke kita bisa kebukin ini wow 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 oke heal dulu heal dulu tinggal satu lagi roll 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 namanya imbra ternyata oke kita akan aktifkan dia mana dia aduh gak ngulang kan gak ngulang kan oke oke gak ngulang guys oke aku harus nyerang bagian ini loh kepalanya satu ini aku tinggal dua aku tinggal dua aduh mampu gak ya aku ya gak satu guys aku gak tau apakah aku akan mampu oh 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 udah udah kau kah belum guys satu serangan lagi satu serangan lagi satu serangan lagi ini sama kayak yang waktu lawan siapa ya kemarin ya ravios kalau gak salah yang air air ya satu tinggal sama-sama last hit nih kalau aku kena ya aku KO kalau dia kena ya langsung KO oke they'll help you with taking down Z-Log oke kita kalau udah siap kita bisa ke tempatnya si Citadel apa tadi namanya aku lupa untuk ketemu sama Z-Log langsung untuk berhadapan sama Z-Log nah sekarang empat-empatnya Guardian Spirit udah udah berhasil kita dapatkan orb-nya si Dex juga berarti udah 100% ini dan Dex tidak akan menahan diri lagi jadi no holds back oke monolith chamber oh oke nanti tujuan kita kesini ya ke tempat yang ada tanda serunya ini cuman aku tetap mau coba ke Sanctia dulu aku masih bisa beli beberapa beberapa skill ya untuk di upgrade nanti kalian menuhin ini oh udah penuh udah penuh oke magic to create a greater higher damaging ball of crimson energy kayaknya kita jarang pake yang crimson energy malah ya kita sering pakenya yang elemental jadi yang itu kayaknya gak perlu dulu ini antara penting gak penting sebenernya ini cuma pengen yang ini jadi ketika dia berubah jadi super seyahnya ini dia akan ngeluarin energy yang lumayan besar dan cukup kuat katanya oke deh aku ambil ini dulu sekarang sisa seribu gak cukup tapi mungkin aku akan selesain dulu beberapa challenge yang bukan challenge sih beberapa area yang masih ada multiple exitnya nanti biasanya kan dapat crimson gems juga dan kalau untung dapat relic juga yang bisa ditukar di tempatnya si iobal siapa tau bisa buat beli upgrade sedikit lagi sebelum kita bener-bener menuju ke last battle melawan zilog ya sudah guys untuk episode flint son of crimson kali ini sampai disini dulu kayaknya nanti next episode kita tinggal lawan zilog semoga gak susah dan semoga si flint ini udah kuat gue juga gak tau sih lincah-lincahannya aja ini nanti battle-nya so ya sudah untuk episode dekat lincah disini dulu jangan lupa buat yang udah nonton guys selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like share video ini dan subscribe ke channel ini kalau kalian suka kalau kalian gak suka dulu di dislike aja dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax